Berikutnya dua warga tewas dan empat warga lain mengalami luka-luka dalam kebakaran yang terjadi di Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda mukiman warga yang tersebar di 4 RT Kelurahan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat memakan korban jiwa. Dua orang warga dinyatakan meninggal dunia setelah proses pemadaman selesai dilakukan. Seorang warga yang merupakan wanita lanjut usia ditemukan tewas di bawah puing bangunan, sementara seorang warga lain meninggal akibat terlalu banyak berhirup asap. Korban terakhir meninggal dunia sesaat setelah sempat mendapat perawatan di Puskesmas Gambir. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa dan sudah ada rekan kami Faris Noval yang akan memberikan informasi terkini di lokasi. Selamat pagi Faris Noval, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kebakarannya sendiri di Jalan Tanah Abang 1, Kelurahan Petujang Selatan, Kecampitan Gambir, Jakarta Pusat ini telah padam. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Badan Penanggulangan Becana Daerah, pada pukul 1 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, api telah berhasil dipadamkan. Meskipun pemadaman kebakaran telah memadamkan api dari pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di lokasi. Dan saat ini, Yasmin, saya melaporkan dari pengungsian yang dibangun di lapangan kantor Wali Kota Jakarta Pusat, gabungan dari BPB, Debas, Dinsos Jakarta Pusat, dan juga Dinas Kesehatan dari Jakarta Pusat, di mana di sini disediakan juga konsumsi, pakaian layak, dan juga nantinya ada kegiatan belajar mengajar yang akan disediakan oleh Dinas Sosial. Kita akan tanyakan langsung ini, Yasmin, seperti apa kondisi ataupun situasi di pengungsian? Sudah ada Kepala RT 4, salah satu RT yang terdampak juga oleh kebakaran yang terjadi di malam. Selamat pagi, Pak Herul. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Herul, saya ingin menanyakan, ini bagaimana kondisi saat ini di pengungsian, Pak? Apakah sudah cukup, Pak? Alhamdulillah, sampai saat sekarang saya rasa cukup ya dari pihak terkait juga tanggap. Benar, setelah kejadian kebakaran, dia langsung mendirikan tenda dan sudah mempersiapkan pembagian alat-alat tidur untuk bayi juga, Pak. Untuk bantuan apa, Pak, yang paling Bapak rasakan saat ini, Pak? Untuk saat sekarang, kayak karpet, minum, dan semalam baru senek-senek aja ya. Baru tadi pagi, baru dikasih nasibok. Ini adalah, Pak, untuk warga. Berarti apa yang Bapak butuhkan dan warga dari RT4 dan juga RT4 yang lain yang terdampak saat ini, Pak, yang dibutuhkan, Pak? Ya, saya mewakili rekan-rekan RT yang lain, mungkin yang memang saat sekarang dibutuhkan pakaian, Pak, ya. Terutama untuk pakaian anak-anak sekolah, nih, yang dari SD, SMP, dan SMA. Karena memang banyak anak-anak kita, nih, yang tidak terbawa pakaian seragam sekolahnya. Paling nggak, itulah yang paling diutamakan, Pak. Sama perlengkapan bayi, lah, paling nggak. Untuk pengungsian sendiri, Pak, ada berapa kepala keluarga, Pak, saat ini di sini? Kalau keseluruhan dari 5 RT, eh, 4 RT, itu saya kurang tahu pasti. Cuma kalau untuk warga saya, tuh, sekitar 167 warga. Berapa rumah yang terdampak, Pak, di RT? Di RT saya sekitar 35, kurang lebih 35 rumah, lah. Baik, apakah Bapak juga salah satu yang terdampak juga, Pak, dan berapa, Pak, total kerugiannya, Pak? Sangat terdampak juga, ya, karena memang nggak ada yang kebawa sama sekali. Kalau jumlah total kerugian, waduh, saya nggak bisa ngitung, Pak, ya. Sekitar berapanya itu, karena memang di rumah juga banyak bandar-bandar, terutama, ya, bandar-bandar masakan, bandar-bandar catering istri saya, itu saya nggak. Menurut informasi, Pak, sumber api ini berasal dari RT 4, Pak, dari RT Bapak. Apakah itu benar, Pak, dan apa penyebabnya, Pak? Sumbernya memang dari warga, cuman titiknya itu jelasnya juga kurang paham. Di saat saya lagi mandi sore, itu, jam habis isa, dengan teriakan api, pas keluar memang udah besar, udah memakan beberapa rumah di situ. Jadi kita juga nggak bisa langsung nangani secara cepat. Jadi sampai akhirnya, ya, sampai bisa melahap sampai 35 rumah di wilayah saya. Baik, Pak Haril, saya doakan yang terbaik, Pak, untuk RT yang terdampak, dan semoga ini bantuannya nanti cukup, ya, Pak, ya. Tidak kurang, saya, ya, terprihatin, ya, Pak. Baik, kami lanjutkan kembali. Pemirsa, berdasarkan informasi memang yang kami dapat dari BPBD yang telah mendata, total rumah terdampak ini sekitar 150-an rumah dari 4 RT terdampak, yang ini RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, di RW 8. Lalu untuk kakaknya sendiri sekitar 112 kakak yang terdampak dari kebakaran ini, dan juga ada sekitar 112 kakak yang mengungsi di sini. Dan tadi juga disebutkan oleh Yasmin, total korban meninggal dunia, betul ada 2 orang lansia, usia 70 tahun dan usia 81 tahun, masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Dan tadi kita dengarkan bersama memang Yasmin, Pak Hairul selaku ketua RT 4 berharap akan adanya bantuan-bantuan lagi agar tidak kurang di sini, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar untuk anak sekolah. Karena memang pastinya anak sekolah yang sedang bersemangat sekolah ini terganggu, dan pastinya sedang kesulitan untuk belajar seperti teman-teman lainnya. Sementara demikian Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faris Toval mengabarkan langsung dari pengungsian di Petojo, Jakarta.